Mengumpulkan kendaraan sendiri memang ini didominasi oleh kendaraan roda 4 Ya selamat pagi Tribun Yatim Nah saat ini saya sedang berada di Bundaran Dolok, Surabaya Dimana dapat saya informasikan pantauan arus selalu lintas pada pagi hari ini Terpantau ramai lancar Baik yang akan menuju arah Wonokromo maupun ke arah Jemur Sari Namun untuk yang akan di ruas kiri Di ruas kanan maksud saya yang akan menuju ke arah Jemur Sari di Jalan Protokol Amatiani Ini terpantau terjadi penumpukan kendaraan Dan juga kemacetan yang memang didominasi oleh kendaraan roda 4 Yang akan mengarah ke Jalan Amatiani maupun ke arah Jemur Sari Nah untuk penumpukan kendaraan sendiri memang ini didominasi oleh kendaraan roda 4 Yang akan menuju ke arah Jemur Sari Untuk pagi ini memang kondisi cuaca sendiri juga cerah berawan Nah untuk yang akan menuju ke arah Wonokromo ini terpantau sedikit lenggang Nah terpantau lenggang dan didominasi oleh kendaraan roda 2 Sedangkan di arah Jemur Sari yang akan menuju ke arah Jemur Sari maupun Jalan Amatiani Ini di area Bundaran Dolok Ini sudah terpantau sedikit terurai pada pagi hari ini Kemacetan tidak terjadi namun beberapa saat terjadi penumpukan kendaraan Yang memang diakibatkan oleh traffic light yang akan mengarah ke arah Jemur Sari Nah untuk pantauan arus lalu lintas sendiri di area Bundaran Waru Yang akan menuju ke arah Wonokromo Tadi juga sedikit terjadi padat volume kendaraan hingga ke arah Jemur Sari ini Namun untuk yang ke arah Wonokromo di area Bundaran Dolok ini sudah sedikit terurai dan dalam kondisi lenggang Nah begini pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.